Hari Minggu, 6 Desember, kampung yang gendur yang ada di distrik Sota tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan Virginia Diken. Seorang anak berusia 7 tahun. Virginia yang sedang bermain di belakang rumah tiba-tiba berteriak. Seekor ular telah menggigitnya. Mendengar teriakan anaknya, sang ibu Oviana Mayua berkegas menghampiri. Betapa kagetnya saat ia melihat anaknya berteriak kesakitan. Dan kondisi panik, ia segera membawa anaknya ke pos yang ngendur. Satgas 125 Garis Miring Simbisa untuk meminta pertolongan. Cerita tersebut diungkapkan dan Satgas Pantas Yonif 125 Simbisa Lektol Infantri Anjuanda Pardosi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta. Kata Lektol Anjuanda saat bermain di belakang rumah, kaki Virginia digigit seekor ular. Para prajurit pun langsung melakukan pembidayan dan memasang infus pada Virginia. Saat itu juga, usai korban dibidai dan diinfus. Ledda Infantri Agustoni memerintahkan Serda, Jeremy Sinaga beserta tiga orang anggota membantu mengevakuasi anak tersebut ke Pukesma Sota untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ibu Ovyana Mayua dengan wajah haru berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Satgas Yonif 125 Simbisa, khususnya para prajurit yang bertugas pos yang ngendur. Katanya, ia tak tahu akan seperti apa nasib anaknya jika tidak ditolong oleh para prajurit TNI di pos yang ngendur. Agus Supriatna melaporkan